Sebelum kita kembali ke lagu, ini ada kata sambutan dari Pak Tio, salah satu anggota Pami Don Rojo. Betul kaya Pak Tio, oke? Waktu dan tempat kami persilahkan untuk beliau, Sumongo. Teman-teman dari Sekuat Torah Mikil, terima kasih. Pak Ketua Panitia, Mas Kodok Sumon, ada Wakil Ketua Panitia. Yaitu adalah Mas Pidon, nanti lagu wajibnya itu adalah masa lalu. Sementara dulu, ini ada kata sambutan dulu dari Bapak Tio, salah satu anggota Ketua Pami Don Rojo. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk beliau, Sumongo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf menggaguh sebentar ya teman-teman. Mohon maaf ini saya menggaguh sebentar. Kami hanya mau menyampaikan, saya butuh waktu paling lima menit saja. Ini perlu dipahami bahwa kami di atas panggung ini bukan mewakili dari Benteng Portugis. Tidak. Kalau dari Benteng Portugis nanti ada Pak Iwan sendiri. Dari kami Ketua PAC Pami Don Rojo. Kalau di DPC, Kepengurusan DPC Kabupaten Jepara, saya Ketua Hukum Pami Kabupaten Jepara. Ini hanya menyampaikan saja himbauan dari Pak Kapolres kemarin. Dari hasil rapatnya. Mungkin Mas Buat sudah membaca di grup, sudah Mas Yeh. Ini yang sudah terlanjur, sudah. Untuk yang akan datang nanti untuk Mas Buat selaku Ketua Flyernya ini. Jika ngejob penyanyi untuk di wilayah Kabupaten Jepara untuk berpakaiannya, ini dapat teguran dari Pak Kapolres. Berbentuk apapun, kami yang dituakan musisi dan penyanyi di Kecamatan Don Rojo. Untuk yang kedua kalinya, saya Ketua Hukum Kelembagaan Pami Kabupaten Jepara. Ini tetap saya sampaikan kepada Pak Jeninan semua. Lebih-lebih dari Mbak-Mbak penyanyi, karena kami sudah dapat teguran dari Pak Kapolres. Untuk berpakaiannya Mas Buat, tolong dikondisikan. Kalau saya misalkan nanti didis, tidak bisa main, tidak apa-apa. Karena saya tidak pernah menerima job Mas Buat. Tapi kan kasihan dengan semua. Dari pengurus sudah berjuang, bagaimana caranya untuk Nangdut di Kabupaten Jepara. Sudah bisa main lancar. Ini untuk yang akan datang. Kami mohon untuk Mas Buat, siapapun yang ngejob. Jadi dikasih tahu sebelumnya. Dikasih tahu sebelumnya Mas Buat. Mohon maaf Mbak-Mbak penyanyi. Ini bukan kendak saya. Ini hanya himbuan dari Pak Kapolres. Tetap saya sampaikan. Karena saya tidak bisa bohong dengan pihak berwajib. Karena sekarang medsos itu luar biasa. Jadi saya kalah dengan medsos itu. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.